Bicara soal seberapa kuat Sengoku, sudah jelas kita bisa membandingkannya dengan karakter legenda kuat lain yang juga berada dalam sejajar dengan Sengoku Ya dianggap sangat kuat, terutama karena kuatan buah iblis itu Itonomi model Daibutsu yang dimilikinya Buah iblis Mythical Zoan yang memungkinkan penggunanya untuk berubah wujud menjadi patung budak emas raksasa Yang mana pada dasarnya, kuatan dari buah iblisnya sendiri sudah cukup kuat untuk sekedar menghancurkan satu buah pulau Kita sendiri mengetahui bahwa emas sendiri merupakan logam yang cukup keras dan bisa jadi pertimbangan seberapa kuat jika logam tersebut bergerak dan memiliki ukuran yang sangat besar Sekali pukulan saja mampu menghancurkan satu kapal perang Tak hanya itu saja, kuatan lain dari buah iblisnya ini adalah telapak tangannya yang mampu mengeluarkan gelombang kejut yang sangat dasyat Kemampuan ini biasa disebut shockwave, dimana dengan sekali serang, ia mampu menciptakan gelombang udara yang dipadatkan sehingga mampu menghancurkan musuh yang tak siaga dengan serangannya Terima kasih telah menonton!